Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 C. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang berkaitan dengan tahapan pemilu, berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisian hasil, perselisian tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 C. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Dalam hal ini, lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu seperti Bawaslu, Gakumdu, harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan, sehingga sejak awal harus pula menjalankan fungsi konstitusionalnya, seperti fungsi pengawasan dan menggunakan hak-hak konstitusional yang melekat pada jabatannya, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan demikian diperlukan karena Mahkamah hanya memiliki waktu yang terbatas, inkasu 14 hari kerja, untuk memutus perselisian tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait, yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berunang mengadili permohonan aku, dikarenakan permohonan pemohon tidak mendalilkan perselisian hasil suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, berupa penghitungan secara kuantitatif, melainkan mendalilkan pelanggaran kualitatif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berunang mengadili permohonan aku, tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, selanjutnya dianggap diucapkan.